Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan dan bupati-kebupaten Sekalimantan Tengah agar melaksanakan instruksi gubernur tertanggal 2 Agustus 2021 tentang pemberlakuan PPKM level 4, jika di daerahnya angka kasus positif terbilang masih tinggi. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran saat menggelar pre-release pemberlakuan PPKM level 3 dan level 4, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah selasa 3 Agustus 2021. Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga meminta kepada seluruh bupati Sekalimantan Tengah agar menerapkan 3T, yakni testing, tracing, treatment, karena selama ini masih banyak wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan 3T dengan baik. Saya himbau kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya para bupati wali kota agar melaksanakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya, serta melaporkan pelaksanaan kepada Gubernur selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Provinsi Kalimantan Tengah. PPKM level 4 khusus diterapkan untuk pelangkeraya berdasarkan pertimbangan indikator yang ada. Namun saya meminta agar kabupaten dan indikator yang kurang baik seperti angka pertumbuhan, kasus yang tinggi, dan angka kematian yang tinggi juga harap segera untuk menerapkan PPKM level 4. Suma ini dilakukan semata-mata untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya minta Bupati Wali Kota Sekalteng melaksanakan 3T, penguatan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, yang mana kami menurunkan Satgas melihat di Kepatung Kota, RT, RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan, masih tidak terlaksana dengan baik laksanaan 3T, baik pun testing. Pertama, testing. Kedua, tracing. Ketiga, treatmentnya. Menurut Sugiyato Sabran, penerapan PPKM level 4 dan level 3 dilakukan untuk meredam penularan lebih lanjut, sehingga perlu diambil langkah-langkah yang tidak biasa dan bisa jadi tidak populer bagi masyarakat. Meskipun pahit, tetapi penerapan PPKM harus diambil karena merupakan obat yang paling tepat untuk mengendalikan penularan COVID-19. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Ainyus melaporkan.